Intro Kekalahan Indonesia atas Irak untuk ketiga kalinya secara beruntun mendapatkan sejumlah sorotan dari pecinta sepak bola di dunia. Bagaimana tidak? Meskikalah Indonesia sejatinya sudah menampilkan performa yang cukup oke. Namun sayang, kesalahan-kesalahan yang tak seharusnya dilakukan masih menjadi PR yang harus segera diperbaiki. Terutama saat mereka tertinggal, para pemain malah kehilangan konsentrasi yang membuat permainan menjadi ambur adul. Dan saat para pemain kehilangan konsentrasi di lapangan, JHS yang belum diturunkan oleh Sintayong tanpa gereget pengen masuk ke lapangan. Untuk itu, lihatlah reaksi JHS saat melihat para pemain Indonesia kehilangan konsentrasi di lapangan. Timnas Indonesia kembali gagal membalaskan dendam mereka atas Timnas Irak. Setelah kembali dikalahkan dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Meski awalnya Timnas tak difavoritkan, namun sejak kick-off Indonesia justru tampil dominan, terkhusus di lini tengah yang dipimpin oleh Tom Hay. Bahkan di babak pertama, Indonesia beberapa kali menciptakan banyak peluang. Namun sekali lagi sayang, peluang-peluang yang didapatkan para pemain kita masih belum berhasil menciptakan gol. Sementara itu, setelah mendapatkan tekanan di babak pertama dari pasukan Garuda, pelatih Timnas Irak Jesus Kassas mencoba melakukan perubahan strategi dengan memasukkan kartu as mereka Ali Jasim. Hasilnya pun sesuai dengan prediksi. Pemain bernomor punggung 17 itu benar-benar menjadi momok menakutkan bagi para pemain Indonesia, khususnya di lini pertahanan. Karena berkat Ali Jasim, Timnas Irak mendapatkan sejumlah peluang, termasuk dua penalti dan satu gol yang dibuatnya pada menit akhir pertandingan. Bahkan berkat Ali Jasim, para pemain Indonesia kehilangan konsentrasi di lapangan. Dan saat para pemain panik, JHS yang belum diturunkan oleh Coach Shin terlihat greget saat menyaksikannya. JHS greget ingin main Back berdarah Indonesia Belanda yang baru saja membawa timnya promosi ke seri A, JHS. Tampak greget saat menyaksikan laga Indonesia versus Irak di Stadion Kelora Bungkarno, Jakarta. JHS sendiri belum bisa dimainkan, meski sudah masuk daftar line-up Timnas Indonesia. Mengingat dirinya baru saja tiba di Jakarta sehari sebelum pertandingan dimulai, Coach Shin tak mau mengambil resiko dan memberikan ruang untuk Bang Jai untuk memulihkan staminanya dulu. Apalagi dirinya baru saja melakukan perjuangan luar biasa saat membawa Venezia promosi ke seri A lewat babak playoff. Dan saat di pinggir lapangan, JHS tampak greget dengan para pemain Timnas yang kehilangan konsentrasi, terutama setelah mereka tertinggal dengan skor 1-0. Bahkan Bang Jai tampak ingin sekali turun ke lapangan, guna membantu permainan Indonesia yang mulai kehilangan ritmanya seperti pada babak pertama. All out saat hadapi Filipina Kekalahan atas Irak jelas menjadi pukulan berat bagi pasukan Garuda. Namun bagaimanapun, mereka harus segera move on, karena mereka masih memiliki peluang saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Dan kemenangan menjadi modal utama untuk memastikan satu tiket, keron ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri jelas sangat diunggulkan, apalagi mereka akan diperkuat sejumlah pemain baru seperti Kelvin Ferdong dan JHS yang absen dalam match melawan Irak. Dan saat melawan Irak, Sintayong telah menurunkan para pemain-pemain terbaiknya. Namun kita harus tetap fokus, bahkan Ketua PSSI Erik Thohir mengingatkan Indonesia untuk selalu waspada dan tidak pernah merewehkan lawan. Dan saat menghadapi Filipina, Sintayong akan menurunkan para pemain-pemain terbaiknya. Namun kita harus tetap fokus, bahkan Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengingatkan Indonesia untuk selalu waspada dan tidak pernah meremehkan lawan. Kita masih ada peluang untuk lawan Filipina, tapi saya yakin Filipina yang sekarang berbeda dengan Filipina yang kemarin-kemarin. Karena Ketua Umumnya baru, ungkap Erik Thohir dikutip dari Kompas. Tenangkan Hernando Ari setelah blunder Meski dibuat greget sepanjang pertandingan babak kedua, namun JHS tetap memberikan support kepada rekan-rekanya yang telah menunjukkan perjuangan luar biasa. Terutama kepada Hernando Ari yang melakukan beberapa kali blunder fatal. Dengan besar hati dan jiwa kedewasaannya, Bang Jai tampak menenangkan keeper milik Persebaya Surabaya tersebut. Respek Bang Jai! Dan sekali lagi, Indonesia sejatinya telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Mereka hanya kurang beruntung saja. Dan kesalahan-kesalahan dari para pemain sendiri harus segera diperbaiki agar timnas bisa bersaing di level Asia. Jadi itulah reaksi JHS melihat kepanikan para pemain Indonesia. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Sekarang klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.